selamat menikmati selamat menikmati Imam Zakaria dengan bab yaitu tentang keutamaan keutamaan ibadah haji Bismillahirrahmanirrahim kitabul haji babu wujubil haji wafaduluhu bab tentang ibadah haji yaitu bab tentang kewajiban melaksanakan ibadah haji dan keutamanya Surat Al-Imran ayat 97 artinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bermirman hanya karena Allah kepada manusia untuk dapat melaksanakan ibadah haji yaitu orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji mampu dalam hal jalannya untuk melaksanakan ibadah haji dan siapa yang berkufur dan siapa yang kufur maka semuanya Allah adalah yang maha kaya dari alam dari semua alam ini adalah dasar kita semua orang Islam melaksanakan ibadah haji kita yang mampu kita yang punya kelebihan supaya kita semua supaya segera untuk bisa daftar haji punya perniat untuk bisa melaksanakan ibadah haji sebagai rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita mampu dari segi yang kita mampu untuk bisa berjalan menuju jalan Allah subhanahu wa ta'ala menuju ke sana itu maka kita diwajibkan untuk yaitu melaksanakan ibadah haji dengan dasar beberapa hadis Rasulullah SAW hadis Bukhari dan Muslim mutafakun ala dan hadis Imam Muslim dan hadis yang lain sebagai berikut ini Bismillahirrahmanirrahim wa'ani bin Umar ana Rasulullah ana Rasulullah SAW bunyal Islam ala khamsin syadadi Allah ilai ilai lallahu anna Muhammad rasulullahi wa'iqamil sholati wa'ita'i zakati wa'khacil wa'khicil bayti wa'shami ramadona mutafakun ala hati yang diriwayatkan oleh disepakatu ilai imam Bikho ilai imam Bukhari dan imam Muslim atau hadis mutafakun ala yang sumbernya dari Ibn Umar radhullah anhumah bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Islam didasarkan atas lima Islam didasarkan atas lima perkara yaitu menyaksikan bahwasannya syahadat yaitu menyaksikan bahwasannya tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah SWT dan semuanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah kemudian menegakkan ibadah sholat menunaikan ibadah zakat dan khaci kebayitullah serta puasa Ramadan khatis ini adalah khatis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan imam Muslim dan Nabi Ure Rata radhullah anhu kala khatobana Rasulullah SAW faqala ya ayywan nasukat fardallahu alaykum al-khajjah faqucu faqala rojulun akula amin ya Rasulullah fasa kata khatakala salasan faqala Rasulullah SAW laqultu na'am na'am la'awajabat wa'lamastatoktum sumakala daruni ma'ataraktukum fa'innama halaka mangkana kablakum bekaserti sualikum waktilafihim ala anbiya'ihim wa'idha amartukum isya'in faqtub minhum mastatoktum wa'idha nahintukum ansya'in fa'da'uhu rohu rohahu muslim khatis yang diriwayatkan oleh imam muslim di kitab sahih muslim yang sumbernya dari Abi Hurairah bahwasannya Abi Hurairah berkata kami telah diberi dikhutbahi oleh Rasulullah SAW berubah khutbahnya Rasulullah kemudian Rasulullah kemudian berdoa hai manusia Allah telah mempardukan kepadamu untuk bisa melaksanakan ibadah kaji maka kajilah kamu hai manusia kemudian seorang sahabat kemudian berkata apakah apakah setiap tahun hai Rasulullah kemudian Rasulullah diam kemudian sehingga ia bertanya lagi setiap tahun Rasulullah setiap tahun Rasulullah kemudian Rasulullah kemudian menjawab apabila aku mengatakan ia maka menjadi wajib menjadi wajib tiap tahun kaji itu dan kamu pun tidak mampu untuk bisa melaksanakan tiap tahun kemudian Rasulullah kemudian berkata tinggalkanlah tinggalkanlah aku tinggalkanlah aku apa yang aku tinggalkan kepadamu sesungguhnya sungguh terjadi kerusakan diantara kamu semua dengan sebelum kamu semua dengan banyaknya dengan pertanyaan pertanyaan mereka dan perbedaan mereka atas nabi-nabi mereka apabila aku berkata kepada kamu semua dengan sesuatu maka laksanakan tunaikan atau laksanakan apa yang aku perintahkan kepadamu apabila aku memerintahkan kepadamu dengan suatu maka laksanakan perintahku selagi kamu mampu apabila aku mencegah kepadamu atau melarang kepadamu tentang sesuatu maka tinggalkanlah maka tinggalkanlah yang aku larang kepadamu khatis ini adalah khatis yang diriakan oleh Mamusulim kepadamu musulnya kemudian apalagi apalagi kemudian nabi-nabi iman yang amal yang paling utama yaitu jihad fisabilillah kemudian apalagi kemudian apalagi amal yang paling utama yaitu nabi Muhammad menjawab khatis ini adalah khatis yang diriakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Al-Mabruruhu Al-Mabruruhu Al-Ladhi Layar Takibu Sohibu Fi Maksiatan apa yang dinamakan kategori khaji yang mabrur khaji yang mabrur adalah khaji yang seseorang yang melaksanakan ibadah khaji tidak mengerjakan maksiat tidak gibah tidak ngerasani tidak menjelajakan orang lain tidak menjelajakan orang lain tidak melihat ibadah orang lain keburukan orang lain tidak apa itu mencacimaki kepada orang lain tidak berbuat dolim tidak bohong tidak berbuat jelek dan seterusnya satu kunci meninggalkan maksiat itulah yaitu kategori khaji yang mabrur yaitu khaji yang meninggalkan maksiat ketika melaksanakan ibadah haji ini hadis ini adalah dari kitab Riyadu Sohifah atau alaman 433 hati yang sumbernya dari Abi Hurairah Abi Hurairah berkata saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alayhi Vassalam Rasulullah bersabda siapa yang melaksanakan ibadah haji kemudian tidak melaksanakan rovas yaitu itianun nisai yaitu rovasi itu adalah apa itu adalah jima kepada istri-istrinya jadi kumpama kaji tidak boleh jima dan sesuatu yang dan segala yang bisa menjadikan ingat kepada jima min khatisin dan tidak melaksanakan pekerjaan fasik apa itu pekerjaan fasik seseorang yang apa itu keluar dari yaitu orang yang keluar untuk bisa toat kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengerjakan mengerjakan perbuatan fasik tidak bisa tidak mengerjakan perbuatan fasik tidak mencelah tidak berkata bohong tidak berkata buruh tidak berkata ghibah atau apa itu ngerumping rasani di saat melaksanakan ibadah haji meninggalkan maksiat meninggalkan ma'rofas menilakan fusuk perbuatan fasik roja'aka yaomi wala datu umuhu maka seseorang yang berhaji itu maka kembali ke tanah airnya maka ia adalah seperti orang yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya artinya adalah dosa-dosa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala hati yang sumbernya dari Abu Hurira bahwasannya Rasulullah berkata umrah satu ke umrah yang lain adalah pelebur dosa diantara ibadah umrah satu dengan umrah yang lain dan haji yang mabur tidak ada balasan haji yang mabur kecuali balasannya hanyalah yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala jadi haji umrah yang dapat melebur itu bagaimana umrah yang dapat melebur dosa umrah satu dengan umrah yang lain yang dapat melebur dosa itu bagaimana pertanda yaitu ibadah umrah yang dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lima fihi min sidikin wa ta'atin karena ibadah umrahnya itu adalah dalam keadaan jujur dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala wabudin anirrofasi wal fusuki dan juga menjauhkan dari rovas dari suatu yang sifatnya adalah mendekat dekat kepada istrinya atau jimah kepada istrinya wal fusuki dan yaitu fasek fasek itu bohong berkata bohong atau yang lain yang bisa yaitu yang sesuatu yang bisa mendatangkan maksyat itu fusuk wal jidali yaitu perdebatan sama suami istri ketika haji ketika haji atau ketika umrah debat ini itu ini itu ini harus kita harus ditinggalkan ketika melaksanakan haji yaitu yaitu tiga unsur yaitu rovas fusuk jidal ya rovas itu adalah apa itu meninggalkan jimah ya menyiangkan jimah ya menyiangkan jimah ketika melaksanakan ibadah haji terus fusuk yaitu menyiangkan vasek bohong libah rasani atau ucapan dan perbuatan yang buruk itu fusuk kemudian jidal yaitu meninggalkan berdebat kepada teman haji teman umrah ini tidak boleh juga waria idan pamer ini pamer ini salah satu penyakit ibadah kadang kita ini sering ketika haji atau umrah sering sering apa itu sering memposting memposting posting posting ketika haji posting ketika saib posting ketika diarawa posting dan seterusnya itu boleh saja tapi niatnya ini ya saya tegaskan ini niatnya ini jangan niat pamer kalau niat maka menjadi ria maka menjadi sia-sia ibadahnya tidak diterima oleh Allah SWT niatnya harus niat rasa syukur kepada Allah SWT niatnya supaya mendorong teman-teman saudara-saudara kita di tanah air bisa melaksanakan ibadah haji semoga dipanggil oleh Allah bisa melaksanakan ibadah haji semoga bisa menyusul semoga kotanya cepat cepat dapat kota dapat ibadah kota haji semoga diberi kemudahan rezeki untuk bisa ibadah haji niatnya adalah mendorong atau mendoakan itu tidak apa-apa mendorong mendoakan atau apa itu yang sifatnya adalah yang sifatnya adalah baik bukan niat pamer kalau niat pamer maka ibadahnya resikunya nanti akhirnya jadi apa syirkul asgur yaitu syirik yang kecil itu tidak boleh karena ibadah karena pamer ingin diduduk-duduk ditunjuk-dunjukkan saya ini sudah kaji saya ini sudah umrah saya ini sedang sa'i saya ini sedang di arofa saya ini sedang towa dituduk-duduk ditunjuk-dunjukkan disitu tidak ada niat nanti adalah pamat termasuk ria maka ini harus kita jaga karena ibadah ini adalah ibadah yang makhluk ibadah yang tujuannya Allah subhanahu wa ta'ala wakoni nafakotilahu minal halali ini juga penting nafakot biaya untuk ibadah haji itu harus dengan cara yang halal tidak dari kendoliman tidak dari hasil korupsi tidak hasil dari membucu orang lain tidak hasil mencuri harus dengan cara hasil yang halal supaya syarat ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala supaya dengan dengan yaitu dengan biaya yang halal halalan tayiban bismillahirrahmanirrahim wa anaisyata radu tuan haqolat kultu ya rasulullah ya rasulullah naru aljiyata afdolal amali afalan ujaitu faqolat lakin afdol jiyati khajun mabururun ruwai muslimun hati yang sumbernya dari Aisyah istrinya sendiri Aisyah berkata saya berkata kepada rasulullah hai rasulullah kami melihat jihad adalah amal yang paling utama apakah kami ikut juga jihad ya rasulullah kemudian rasulullah menjawab langsung menjawab tetapi amal yang paling tetapi jihad yang paling utama adalah khaji khaji yang mabur khaji yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala khadis ini diriakan oleh imam imam bukhari jadi seorang istri itu memang fungsinya ini adalah jihad di rumah mengatur ya mengatur apa itu urusan rumah tangga mendidih anak mengatur rumah mengatur regulasi keuangan mengatur keadaan rumah ini adalah jihadnya seorang perempuan jihadnya seorang perempuan seperti itu itu namanya jihad hati yang sumbernya dari Aisyah hati yang sumbernya dari Aisyah bahwasannya rasulullah berkata tidak ada seseorang tidak ada seorang yang tidak ada suatu hari yang lebih banyak dari hari yang dimerkaikan merdekakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hamba yang dimerdekakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari api neraka daripada hari hari Arofa yaumu Arofata yaitu hari Arofa hati ini adalah khati yang diriakan oleh imam muslim jadi pada hari Arofa pada hari Arofa ini tanggal 9 turkija adalah hari yang paling banyak yang dimerdekakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu kita punya ibu mama punya ibu meninggal ayah meninggal kita khajikan kita umrohkan itulah ya kita khajikan kalau Arofa karena Arofa ini adalah Arofa adalah khusus ibadah haji kita khajikan itulah orang tua kita yang kita yang kita khajikan maka orang tua kita ini adalah orang tua yang dibebaskan dari api neraka bapak ibu atau anak kita mampu untuk mengkajikan dimana kita ini orang anak adalah punya punya herta untuk mengkajikan anak mengkajikan orang tua maka kita sebagai anak punya kewajiban untuk mengkajikan orang tua kita selagi kita mampu kalau kita tidak mampu ya tidak wajib kalau kita mampu ya punya kelebihan rezeki maka kita punya anak dimana orang tua belum kaji maka ini adalah anak adalah punya kewajiban untuk mengkajikan orang tuanya dan disini apabila seorang mengkajikan apa seseorang mengkajikan kepada dirinya sendiri kaji pada dirinya sendiri atau orang lain atau orang tuanya maka semahalnya orang semahalnya pahalannya itu adalah dimerdekakan dari api neraka dari siksa neraka semoga Allah memberikan kemudahan rezeki kepada kita semua bisa mengkajikan kita semua bisa haji kita semua bisa umur sekenap keluarga senegar saudara-saudara sekenap kaum-kaum kita semua juga kita semua diberi kemudahan oleh Allah rezeki bisa mengkajikan orang-orang tua kita bapak dan ibu kita amin Allahumma amin ini adalah dasar bahwasannya orang yang meninggal dunia itu diberi pertolongan syafaat oleh Allah SWT apa itu dengan ibadahnya orang yang masih hidup anak mengkajikan orang tua pahalanya sampai kepada kepada orang tua meskipun orang tua berada di alam berja alam kubur anak mengkajikan orang tua namanya kaji amanat ini pahalanya sampai kepada orang tua yang ada di alam berja alam kubur meskipun dia tidak melaksanakan kaji tapi dia dikajikan dengan kaji amanat oleh anaknya maka ini barokahnya kepada orang tua yang di alam berja alam kubur orang tua orang-orang berja alam kubur sangat nikmat sangat senang sangat bahagia selamat dari api neraka diangkat derajatnya oleh Allah SWT oleh orang tuanya yang beribadah di ka'bah makah madinah madinah tul murawara subhanallah inilah anak-anak yang baik kita semua supaya bisa menjadi anak-anak yang baik semoga Allah memberikan kelapangan rizki untuk kita kita semua kita semua diberi kelapangan rizki oleh Allah SWT sehingga syukur bagi kita diberi kemudahan kelebihan rizki orang-orang tua kita yang ada di alam berja alam kubur kita senangkan dengan bacaan Al-Quran kita senangkan dengan dengan sodaka kita senangkan dengan bacaan wirid kita senangkan dengan bacaan zikir kita senangkan dengan kita kajikan kaji amanat amin Allahumma amin sangat senang sangat senang orang tua kita yang ada di dunia mulanya Rasulullah SAW berkata kepada Ali bin Abi Talib Ya Ali Tasaddaq Ala Mautaka Hai Ali bin Abi Talib sodakolah sedekallah kepada sedekallah kepada orang-orang orang-orang yang telah meninggal dunia fa'innallaha kot wakala malah ikatan yahmiluna sodakotil ahyai ilaih karena sesungguhnya Allah SWT mewakilkan malekat-malekat yang membawa pahala doa-doa orang yang bersedekah disampaikan kepada orang yang meninggal meninggal dunia fa'yafrokhuna asyadda makanu yafrokhuna fit dunia kemudian pahala yang diterima oleh orang yang hidup disampaikan sedekahnya kepada orang yang meninggal dunia maka mereka sangat senang lebih senang ketika ia hidup di dunia asyadda maganum yafrokhuna fit dunia maka mereka sangat senang lebih senang daripada mereka hidup di dunia fa'yakuluna Allahumma abisirhum biljannati kamabashara nabiya kemudian mereka yang diberi sedekah dikirimi pahala sedekah mereka berkata ya Allahumma ya Allahumma abisirhum biljannati ya Allah berikanlah kami berikanlah mereka adalah kanugeran yaitu kebahagiaan yaitu dengan mereka termasuk orang yang mendapatkan syurga seperti halnya mereka memberikan kebahagiaan aku yaitu berubah syurganya Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah apabila kita semua mendukakan orang tua dengan bacaan Al-Quran khatbul Quran sotakoh ibadah khaji amanah khaji dan seterusnya kataman Al-Quran bacaan dikir talil dan seterusnya itu artinya artinya adalah orang-orang tua kita yang kita kirim di akhirat di alam beria sangat senang dengan yaitu dengan perilaku kita amin Allahumma amin bismillahirrahim wa'ani bin abbasin radiyallahu anhumma katanya yang sumbernya dari ibn abbas radiyallahu anhumma bahwasannya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda umroh di dalam Ramadan di bulan Ramadan itu umroh di bulan Ramadan itu membandingi ibadah haji atau haji bersama aku rasulullah sallallahu alaihi wasallam khak musubhanallah mutafakun alih hadis bukhari dan muslim hadis yang disepakati oleh imam bukhari dan imam muslim ini hadis dari ibn abbas ya ibn abbas itu adalah anaknya abbas abbas bin abdil mutalib ya jadi abbas bin abdil mutalib ini dari ibn abbas anaknya abbas sedangkan abbas adalah anaknya abdil mutalib ya ini menunjukkan umroh pada bulan Ramadan pahalanya sama dengan ibadah haji atau umroh pada bulan Ramadan pahalanya sama dengan haji bersama aku rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanallah begitu besarnya nilai pahala umroh pada saat bulan Ramadan memang umroh di bulan Ramadan itu ya memang memang apa itu memang luar biasa pahalanya ya luar biasa biayanya karena biayanya memang besar sekali maka karena biayanya memang besar sekali ya memang luar biasa pahalanya karena disini umroh di bulan Ramadan pahalanya sama dengan haji umroh di bulan Ramadan pahalanya dengan khaji bersama aku rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim hati yang diri sepakatu imam Bukhari dan imam Muslim yang sumbernya dari Ibn Abbas bahasanya seorang perempuan berkata bertanya kepada Rasulullah sesungguhnya Allah telah memfardukan ibadah haji kepada hambanya kemudian aku menemukan bapakku adalah orang yang sangat tua sangat tua yang sangat warntah kemudian ia tidak dapat menaik pada suatu kendaraan atau tunggangan atau tunggangan tidak mampu di dalam kitab khasyahnya disini tidak mampu untuk mengendarai unta bagaimana ya Rasul orang tuaku itu sangat tua tidak mampu mengendarai unta ya Rasul apakah saya menghacikannya orang tua saya yang sangat tua itu ya Rasul kemudian Nabi kemudian menjawab iya kamu menghacikannya orang tuamu khatis ini adalah khatis yang diriakan oleh imam Bukhari dan imam Muslim apakah ada dalil ibadah haji amanah nah ini dalilnya dalil dari kitab riyadu sholikhin khatis nomor 1280 dengan halaman 400 just 2 halaman 4334 434 just 2 dalil khaji amanah itu bagaimana nah ini dalilnya dalilnya adalah khatis amanah ini dari sahabat lakit bin amir radil anu bahwasannya lakit bin amir sahabat namanya lakit bin amir mendatangi nabi Muhammad s.a.w. kemudian lakit beramir kemudian berkata hei rasulullah hei nabi sesungguhnya bapakku adalah bapak yang sangat tua sangat tua sekali dan tidak mampu melaksanakan ibadah haji dan juga tidak mampu melaksanakan umrah dan juga tidak mampu untuk berpergian atau syafar al-dho'na disitu as-safar ya tidak mampu berpergian syafar tidak mampu berpergian jauh karena bapakku itu sangat tua dia tidak mampu haji tidak mempergian umrah dan juga tidak mampu untuk berpergian jauh kemudian Rasulullah menjawab kemudian Rasulullah menjawab khudjaan abika wa'atamir khajikanlah bapakmu untuk bapakmu dan umrohkanlah untuk bapakmu khajikanlah untuk bapakmu dan umrohkanlah untuk bapakmu subhanallah khadis ini menunjukkan tetapnya mengkodani khaji dan umroh aman fatahuma li'ajin awwafatin bagi orang yang kehabisan waktu untuk tidak melaksanakan haji karena lemah atau karena wafat jadi karena lemah karena lemah terlalu tua seperti contoh khadis disini lakit bin amir bapaknya lakit bin amir bapaknya berarti lakit bin amir berarti bapak ibn amir berarti apa itu amir, bapak amir itu sangat tua, kemudian diperintahkan oleh Rasulullah s.a.w khujaan abika waktamir khajikanlah bapakmu dan umrohkanlah kalau memang waktunya sudah karena tua maka anak ini wajib melaksanakan haji amanat atau karena wafat dimana orang tua dalam keadaan mampu belum sempat ibadah haji maka anaknya ini harus menghajikan kepada orang tuanya yang sudah wafat atau umpama orang tua yang sudah yang punya tetapi belum sempat sebelum sempat ibadah haji kemudian meninggal itu juga juga diwajib dikhajikan dengan haji amanat atau umpama orang tua yang memang tidak sadar melaksanakan ibadah haji orang mau haji orang gelom haji gak mau haji Allah haji aku takut haji naik pesawat terbang begitu jauhnya anak pesawat terbang jangan-jangan nanti pesawat terbang jatuh keadaan seperti itu ada orang tua yang alasannya karena ketakutan lah ini ketika memang ketika memang masih hidup maka wajib dikhajikan amanat ketika juga meninggal juga dikhajikan amanat karena ada orang tua memang dalam keadaan ketakutan ini maka dia masih hidup maka harus dikhajikan amanat kemudian orang tua yang meninggal dunia karena memang di saat di saat hidup sudah mampu haji maka ketika sudah meninggal dunia maka anaknya menghajikan wajib menghajikan dari tirkah atau harta harta yang ia tinggalkan untuk kaji amanat begitu seterusnya ketika anak ketika anak itu mampu menghajikan maka anak punya kewajiban untuk menghajikan orang tuanya sebagai imbal balik balasan anak kepada orang tua karena orang tua ini tidak mampu haji sedangkan anaknya ini adalah anak yang mampu kaya cukup hartanya lebih untuk menghajikan orang tua maka anak pun punya kewajiban untuk menyenangkan orang tua dengan haji amanat ya begitu khatis ini adalah khatis yang dirayatkan oleh imam abu dawud imam tirmidi dan ini adalah sebagai khatis yang khasan shokih khatis yang khasan shokih dirayatkan oleh imam abu dawud dan imam tirmidi ini adalah dasar bahwasannya khatis amanat itu adalah dasarnya sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ya ini supaya orang tua kita ini yang sudah ada di alam kubur yang belum sempat haji supaya dimerdekakan dari api neraka di alam kubur sangat senang sangat bahagia kenapa halanya sampai di alam kubur kemudian orang tua sangat senang sangat bahagia dilepas dari api neraka dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti halnya orang yang khaji orang yang khaji itu adalah dosanya adalah diampuni diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala begitu juga akhaji amanat orang tua yang dikhajikan di alam berja alam kubur maka sangat nikmat alam kuburnya dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti halnya orang yang baru dilahirkan dari dari kandungan ibunya dan juga alam berjanya alam kuburnya sangat indah rodo tun hadro'a wa yuas sa'u qaburu ila sab'ina diro'an alam kuburnya adalah taman taman hijau hijau royo royo taman hijau yang apa itu yang hijau hijau royo royo dan alam kuburnya di dilapangkan sampai 70 hasta 70-70 alangkah senangnya orang tua kita yang kita beri kunjungan punjungan pahala dari anak-anak dari kita semua yang masih hidup semoga Allah memberikan kemampuan untuk bisa kita semua bisa biru lualitet berbakti kepada orang tua kita amin Allahumma amin bismillahirrahmanirrahim hati yang sebenarnya dari Ibn Abbas radul'anumma bahasanya Nabi Muhammad s.a.w. bertemu dengan kendaraan dalam birrawha birrawha dengan rokban birrawha bertemu dengan kendaraan dalam keadaan senang atau istirahat atau sangat senang kemudian Nabi berkata siapa kaum itu kemudian orang-orang mereka orang-orang se-islam kemudian berkata mereka adalah orang-orang muslim kemudian mereka berkata orang-orang muslim itu siapa kamu kemudian Nabi berkata saya adalah Rasulullah s.a.w. kemudian seorang perempuan itu mengangkat mengangkat anak kecil seorang perempuan itu mengangkat anak kecil kemudian orang perempuan itu berkata apakah ini adalah haji kemudian Nabi kemudian berkata ya ini adalah pahala pahala hajinya anak kecil ini pahala hajinya pahala hajinya walaka ajrun walaki ajrun dan kamu juga mempunyai pahala juga pahala haji anak kecil anak kecil yang sudah dihajikan ini sudah juga mendapat pahala dari Allah s.w.t juga orang tua yang menghajikan anak yang masih kecil ini juga mendapat pahala haji mendapat pahala haji seperti halnya anak kecil yang masih masih kecil anak yang masih kecil yang sudah melaksanakan ibadah haji jadi disini apa itu Nabi s.w.t bertemu dengan kendaraan kendaraan itu sangat sangat nyaman sangat enjoy sangat nikmat kemudian siapa itu kaum orang banyak itu orang banyak orang-orang Islam siapa itu mereka itu kemudian mereka siapa itu apakah kamu siapa kamu saya ini adalah Rasulullah s.w.t kemudian seorang perempuan mengangkat anak kecil anak kecil digendom anak perempuan itu kemudian digendom anak ibunya karena dia termasuk orang yang di saat di saat masih kecil dia sudah dikajikan oleh ibunya ini adalah pahalamu bagi kamu punya pahala ibadah haji dan anak kecil pun yang kamu kajikan itu juga pahala ini adalah pahala kamu kamu orang tua yang mengkajikan anak ini juga dapat pahala begitu juga ibunya yang mengkajikan anaknya yang masih kecil dapat pahala begitu juga anaknya yang masih kecil dapat pahala yaitu ibadah haji Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim itu adalah temannya Zamilah tahu Zamilah Zamilah itu adalah temannya temannya Unta itu adalah teman temannya Rasulullah S.A.W. saat Rasulullah melaksanakan ibadah haji Anakotu wayyafil asli Anakotu Azamilatu Anakotu alati tahmilu mahta al musyafri wa ta'amihi Zamilah itu adalah Unta Rasulullah dimana Unta itu adalah membawa barang-barang dagangan orang yang musyafir dan juga makanan-makanan jadi Unta itu biasanya itu dipakai untuk orang-orang dagangan dengan orang musyafir dan juga makanan-makanan orang musyafir dibawa oleh Rasulullah S.A.W. mengendari Unta jadi Rasulullah bukan mengendari apa-apa mengendarinya untuk Unta Ghoirollati Yarkabuha Ghoirollati Yarkabuha Unta yang selain Unta yang biasanya ia biasanya ia apa itu biasanya ia ia tunggangi jadi Untanya Rasulullah itu Unta spesial di saat Rasulullah kaji itu Untanya itu Unta yang biasa Unta yang tidak biasa Unta yang tidak biasa itu yang Unta yang biasa itu Unta yang selalu ditunggangi oleh Rasulullah untuk kendaraan Unta yang dibuat khazi namanya Az-Zamilah itu Unta yang biasanya Unta itu adalah untuk musafir bebergan jauh untuk membawa dagangan-dagangan orang musafir dan makanan-makanan orang musafir walmana anak-anak kota Rasulullah S.A.W. kanat muti kanat muti atan muti muti tahu maksudnya disini adalah Unta Rasulullah S.A.W. yang dipakai untuk ibadah haji adalah Unta yang sangat Unta yang sangat taat kepada Rasulullah S.A.W. wa zamilah tahu dan Unta yang menjadi teman karib Rasulullah S.A.W. digunakan untuk melaksanakan ibadah haji maka dengan demikian para muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah S.A.W. dengan adanya penjelasan disini maka kita semua supaya Allah semoga Allah S.A.W. memberikan kemudian untuk kehidupan kita untuk bisa melaksanakan ibadah kebetul haram haramen makah Madinah Madinah Semoga Allah memberikan kemudian untuk kita semua syukur bagi kita semua bisa menghajikan orang-orang tua kita haji amanah sehingga orang-orang tua kita termasuk orang-orang yang sangat bahagia di alam kuburnya alam barjahnya amin Allahumma amin demikian mau untuk tema tentang ibadah haji semoga bermanfaat untuk kita semua amin Allahumma amin Wallahul mu'afiq ila'aqwamil tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh